selamat menikmati demi keamanan identitas korban nama dan tempat sudah omrah samarka dan untuk menuju ke selengkapnya kita harus berdoa dulu ya ini dia selengkapnya husnah husnah panggil seorang laki-laki berusia 30 tahunan pada seorang wanita yang baru saja keluar dari sebuah mobil taksi wanita yang dipanggil husnah tersebut terlihat sangat acuh malah menunjukkan raut wajah yang seakan tak senang dengan keberadaan si lelaki itu berkali-kali husnah menepis tangan si lelaki yang berusaha menahannya pergi apalagi sih hah hujar husnah akhirnya aku mohon hus berikan aku kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan kita kau sudah mentalat tiga aku demi perempuan itu roy dan sekarang kau mau rujuk kembali kau tahu hukumnya yang sudah ditalat tiga kan kamu jawab saja hus mau atau tidak kembali lagi menjalin hubungan denganku kalau kau mau aku bisa membayar orang untuk menikahimu sementara lalu setelah kalian resmi bercerai kita akan rujuk kembali kau anggap aku ini apa hah seneknya saja sampai matipun aku tidak ingin lagi rujuk denganmu bentak husnah saat husnah ingin pergi roy menarik tangannya dan mencoba menahan langkah husnah aku masih sayang padamu hus sungguh duh rasa sayangmu itu kemana roy kau tinggalkan aku pergi bersama wanita itu kau juga menghina fisikku yang jarang berdanda dan gemuk kau banding-bandingkan aku dengan pelacur merahan itu kau pikir aku tidak sakit hati hah aku benar-benar minta maaf aku hilap hus tolong maafkan aku cuih kau datang dan bersujud padaku meminta rujuk setelah fisikku kembali seperti masih gadis dulu kau memang laki-laki egois laki-laki tidak tahu diri plak sebuah tamparan mendarat di wajah husnah pipinya yang putih mulus ketika memerah air matanya kembali jatuh ia menatap tajam pada roy lalu berlari meninggalkan lelaki itu tiga bulan setelah kejadian itu kini husnah sudah mempunyai kekasih yang bernama silo seorang pemain bulu tangkis antar kabupaten orangnya gagah dan juga tampan perawakannya tinggi dan atletis suatu hari saat husnah dan kekasihnya itu sedang makan di pinggir jalan mereka dilabrak oleh roy dengan kasar roy menghajar husnah sampai berdarah-darah melihat kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami kekasihnya itu tentu silo tidak diam saja ia menghajar roy habis-habisan sampai-sampai hidungnya patah andai tidak ada orang yang melerai mungkin roy sudah mati diajar oleh silo tanpa mempedulikan roy yang tergeletak tak sadarkan diri silo membawa husnah untuk pergi tidak seharusnya kamu menghajarnya sayang ucap husnah kenapa kau masih ada rasa padanya tidak sungguh aku sudah tidak ada rasa padanya lelaki tukang selingkuh dan ringan tangan itu aku benar-benar membencinya aku hanya takut masalah ini akan berbuntut panjang aku tahu pasti kalau roy itu orangnya sangat licik dan silo pun berkata aku akan melayani semua yang dia mau aku akan buat dia berjuta-juta kali menyesal telah berurusan denganku setelah husnah mendengar perkataan itu dari silo dalam hati husnah pun berkata kau tidak tahu siapa dia silo benar-hati benar saja tiga hari setelah kejadian perkelahian itu silo ditangkap oleh polisi karena video bukti kalau silo mengajar roy tanpa sebab sudah diperlihatkan pada kepala adat dan menjadi bukti kuat untuk menangkap silo silo tak bisa berkutik karena kalau sudah adanya tanda tangan dan surat dari kepala adat pada kepolisian maka polisi harus mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh kepala adat laki-laki gila itu mengajar kekasihku wan sampai berdarah-darah tentu aku tidak bisa mendiamkan semuanya aku harus membela kekasihku dan andaikan wanita itu bukan kekasihku aku tetap tidak mungkin membiarkannya dihajar sedemikian rupa oleh mantan suaminya wan maka polisi baik hati yang dipanggil wan oleh silo nampak mengalah nafas panjang ia memainkan pulpen di tangannya andai urusanmu tidak melalui kepala adat terlebih dahulu kemungkinan aku masih bantu tapi urusan sudah serumit ini yang menambah rumitnya itu orang yang kau hajar tidak mau dibayar denda sil itu yang rumit aku tidak salah wan tapi baiklah aku akan membayarmu berapapun yang kau minta pasal kau tolong aku kata silo maaf silo aku bukan seorang polisi yang bisa disogok walaupun kau dan aku teman tapi hukum tetaplah hukum ujar polisi wan berasa tersinggung dengan tindakan silo yang ingin menyogoknya ujar silo saat berada di dalam tahanan sementara itu keesokan harinya husna datang menjenguk silo namun ia tidak diperbolehkan bertemu oleh polisi wan yang akhirnya membuat husna hanya bisa menitipkan sepucuk surat yang ditulis di atas kertas rokok dan di saat silo ditahan Roy semakin gencar untuk mendekati husna namun husna tetap seperti biasa yang bersikap acu dan dingin pada Roy hingga enam bulan kemudian berkat bantuan dari wan dan juga keluarga besar silo akhirnya ia bisa bebas dan menghirup udara segar kembali tentu saja kebebasan silo membuat Roy naik darah apalagi setelah mendengar kabar kalau tiga bulan lagi mereka akan segera melangsungkan pernikahan malam itu saat silo sedang dalam perjalanan pulang dari rumah husna ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangannya patah setelah sebelumnya diganggu oleh sosok kuyang apalagi ini ya Tuhan kisah husna saat tahu kabar tersebut namun saat ia akan menjemuk silo ia dimarahi habis-habisan oleh keluarga silo husna dianggap membawa sial untuk kehidupan silo ia dilarang untuk menemui silo lagi dan dipaksa untuk memutuskan hubungannya husna sangat sedih dan patah hati dengan keadaan rasanya sangat hancur kala itu saat ia pulang terlihat Roy sudah menunggunya plak secara tiba-tiba husna mempunyai keberanian untuk menampar Roy kenapa kau selalu menyakiti aku Roy kurang puas apalagi kau menyakiti aku sampai-sampai sekarang kau juga melibatkan orang-orang yang kusayang kau iblis Roy iblis teriak husna dipenuhi dengan emosi yang meluap-luap setelah memarahi mantan suaminya itu husna langsung masuk ke dalam kamarnya ia mengunci pintunya rapat-rapat walau terdengar suara ketukan pintu dari ibunya husna tetap tak berkeming ia tertidur menjelang subuh setelah seharian semalaman menangis dan mengunci diri di dalam kamar matanya sembab dan memerah beberapa pesan masuk di HP-nya namun matanya terlalu berat untuk membaca pesan tersebut beberapa tetes air mata masih membasahi pipinya husna ini kiriman sate dari Roy kamu mau makan sekarang atau nanti buang makanan itu berikan saja pada anjing siak husna dengan nafas berat beberapa hari kemudian Roy masih kerap kali datang ke rumahnya dan tak pernah sekalipun husna menemuinya hingga suatu malam rumah husna terjadi beberapa hal ganjing seperti atap yang dilempari kerikil di saat tengah malam dan munculnya bau dupa yang menyengat di dalam kamar husna juga terdapat kain putih kecil yang dibenduk seperti pocong yang isinya ada foto diri husna yang ditusuk carum di bagian macahnya pocongan itu husna temukan ketika ia membersihkan kamarnya dan entah siapa yang menaruh hunda itu di kamarnya husna mulai berpikir kalau jangan-jangan penyebab jerawat berisi nanah di wajahnya itu adalah akibat dari fotonya yang ditusuk carum tidak aku tidak boleh menyangkut pautkan jerawatku dengan benda ini ini pasti hanya ulah usil anak-anak gumam husna namun kenyataan berkata lain apalagi setelah jarum-jarum itu dicabut dari foto dengan diiringi pengucapan dua kalimat syahadat jerawat yang hampir memenuhi wajah husna tiba-tiba pecah dengan sendirinya dan yang pecah adalah bagian di foto yang husna cabuti jarumnya asyadu ala ila illallah wa asyadu ala rahmat dan suhu tangan husna gemetar wajahnya mulai terasa perih husna panggil ibunya yang membuat husna kaget wajahku wajahku ada benda aneh berisi fotoku yang bagian mukanya didusuk jarum ujar husna gemutar ibunya mengerutkan kening ia sama sekali tak melihat apapun yang dipegang oleh husna kamu bicara kamu bicara apa hus ini namun tenggorokannya seketika tercekat karena ternyata tak ada apa-apa di tangannya benda itu hilang dengan sendirinya dari tangan husna husna mencari-cari benda yang ia pegang namun ia tak menemukannya dimanapun Ada apa Hus, tanya ibunya Benda yang tadi kemana Ujar Husna, balik bertanya Istirahatlah Hus, masalahmu dengan Silo tidak usah dipikirkan Akhir-akhir ini kau nampak sangat lelah sekali Ujar ibunya sebelum pergi Sepeninggal ibunya Husna terduduk Rasa panas seperti terbakar mulai terasa di bagian wajahnya Husna menangis kesakitan Tidak hanya di bagian wajah Tapi di bagian perutnya Juga terasa sangat sakit sekali Husna menggigil dengan erangan tertahan Rasa sakit itu sangat menyiksanya Di luar, orang tuanya yang mendengar erangan Husna Itu pun langsung ke kamar Husna Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Ada apa Hus, kenapa? Ujar ibunya panik Bawa dia ke rumah dokter umum Ujar suara terakhir yang didengar oleh Husna Sebelum akhirnya Ia tak sadarkan diri Karena sudah tak kuat menahan rasa sakit Yang teramat sangat Lama sekali Husna baru siman Tangannya juga sempat di infus Perutku sakit sekali Wajahku seperti terbakar Ucap Husna pelan Sudah nak Sudah Tenannya Kamu hanya alergi Dan mahmu juga kampuh Tak Tapi Sakitnya Bukan seperti biasanya Kata Husna lirik Jangan terlalu dipikir nak Percaya saja Dengan apa yang dikatakan oleh dokter Husna terdiam Ia mencoba percaya Setelah keadaannya sudah mulai sedikit membaik Husna dibawa pulang ke rumah Di teras rumahnya Terlihat Mantan suaminya sudah menunggu kedatangan mereka Husna membuang muka Sungguh muak sekali rasanya Jika ia menatap wajah lelaki itu Roy mencoba membantu Husna untuk dibawa ke dalam rumah Namun Meski tubuhnya masih sangat lemah Hati Husna tetap sekeras beca Ia menepis dengan keras tangan Roy Dan masuk sendiri ke dalam rumah Maafkan kelakuan Husna ya Roy Maklum Dia masih sakit Sebenggal berkataan ibunya pada Roy Yang sempat didengar oleh Husna Entah berapa lama Roy dan orang tua Husna mengobrol Namun saat terbangun Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Husna terbangun karena tenggorokannya terasa sangat haus Dan Ketika dia buang air kecil Terlihat selananya yang sudah berdarah Husna Mengingat-ingat tanggal terakhir ia haid Namun seingatnya Terakhir haidnya adalah seminggu yang lalu Merasa tak yakin dengan ingatannya Husna cepat-cepat masuk ke dalam kamar Melihat alamanak di dinding kamarnya Dan ternyata ingatannya memang benar Rasa sakit mulai terasa menyerang perutnya lagi Husna Bahkan dibuat berguding-guding di kasurnya Sambil memegangi perut Husna berusaha Agar tidak ketahuan oleh orang tuanya Perih Sakit seperti ditusuk-tusuk jarum yang ujungnya sudah dipanaskan dengan api Akhirnya Husna jatuh pingsan Tanpa diketahui siapapun Kesokan harinya Husna terbangun Darah sudah mengering di spray dan celananya Dengan tubuh yang masih lemas Husna bergegas membersihkan darah itu Tak lupa Ia juga mandi Dan memakai pembalut Seminggu setelah itu Anehnya Husna masih dalam keadaan seperti haid Darah tak pernah berhenti keluar Di dua minggu kemudian Husna mulai panik dengan keadaannya Tak biasanya ia haid selama itu Apalagi jarak waktu terakhir dan datangnya itu sangat dekat Hari itu Ia ke rumah dokter umum yang beberapa minggu lalu Pernah merawatnya Kami Tidak bisa melakukan Pemeriksaan disini Karena alat yang terbatas Kalau kamu ingin memeriksakan keluhanmu Lebih baik Kamu dibawa ke rumah sakit besar saja Kata dokter Kalau begitu Terima kasih dok Nanti kalau sudah ada biayanya Saya akan ke rumah sakit Husna Panggil seseorang Saat ia menoleh Ternyata itu adalah Roy Laki-laki yang sangat ia benci Dengan langkah tergesa Husna pergi meninggalkan Roy Namun langkahnya kalah cepat dengan motor SF Kebanggaan Mantan suaminya itu Mau apa lagi kau ha? Bendak Husna Aku Ingin kita rujuk kembali Lepas Aku tidak mau Jadi Husna ketiga tangan Roy Dengan kasar menarik rambutnya Kau itu sekarang penyakitan Masih untung aku mau dengan wanita penyakitan Sepertimu Bukannya bersyukur Dasar tidak tahu diuntung Kata Roy Kemudian Husna pun Menimbalinya Kau selalu ringan tangan Roy Sedikit-sedikit kau selalu main pukul Siapa wanita yang akan tahan dengan sikap kasarmu itu Hah? Plak Sebuah tamparan telak mengenai pipi Husna Sampai-sampai hidung wanita itu mengeluarkan darah Tidak hanya sampai di situ Roy juga menjambak rambut Husna Hingga sebagian rambutnya tercabut paksa Pikirkan ucapanmu itu Harusnya kau itu bersikap sopan pada laki-laki Ujar Roy Lalu melepaskan Husna yang akhirnya terduduk di jalanan Sambil menangis terisak Lalu setelah tenang Ia berjalan pulang dengan pikiran yang sangat kacau Dua bulan telah berlalu Hari itu Uangnya baru terkumpul Dan rencananya dia akan segera ke rumah sakit Karena sudah berbulan-bulan darah itu masih saja keluar tanpa henti Namun apa yang ia dapat dari hasil pemeriksaan di rumah sakit Benar-benar membuatnya kacau Karena dokter mengatakan Kalau ia terkena Kanker cervix Semenjak itu juga lah Husna Diberikan obat-obatan dan harus selalu rutin meminumnya Satakan pulang Ia bertemu dengan Silo Husna tak mampu membendung air matanya Setelah sekian bulan tak pernah bertemu Silo lagi Kau sakit Kau sakit Husna Tanya Silo khawatir Husna menggeleng pelan Kau sakit Husna Wajahmu pucat sekali Tubuhmu juga kurus Kau sakit Kau sakit apa Hus Aku tidak apa-apa Ujar Husna seraya pergi meninggalkan Silo Lelaki itu berusaha mengejar Husna Namun sesaat setelah berhasil meraih tangan Husna Ia terbatuk Dan muntah darah yang sangat banyak Nafas Husna turun naik Rasa panik seketika menyerangnya Kau Kau muntah darah Kenapa Kau sakit apa Ujar Husna Sambil berusaha membantu Silo Membersihkan darah-darah yang terkena bajunya Ini Akibat kecelakaan itu Kata dokter Organ dalamku ada yang bermasalah Jawab Silo masih berusaha tersenyum Kau sendiri kenapa Husna Sakit apa Husna terdiam Tubuhnya terasa kaku Aku Aku malu memberitahukannya padamu Ucap Husna pelan Silo mengerutkan keninya Dari kejauhan Husna melihat keluarga Silo Dan ia pun bergegas pergi sebelum ketahuan Di dalam kontrakannya Husna menangis terseduh-seduh Sampai-sampai teman kerja di sebelah kamarnya pun Dibuat Khawatir Saat tengah malam Husna terbangun karena mendengar Suara-suara piring yang bergemerincing Di dapur kamarnya Ia bangun untuk mengecek Namun tiba-tiba listrik padam Dan Semua ruangan disana menjadi gelap kulitah Membuat kaki Husna beberapa kali harus terantuk pada dinding Ataupun meja dan kursi Dalam kegelapan Husna berjalan Menuju kasurnya Namun saat sudah berada di kasur Husna seperti ditarik oleh sesuatu Tubuhnya dibeluk sedemikian erat Hingga membuat nafasnya sesak Namun Untungnya Listrik kembali menyala Dan ternyata disana Tidak ada siapapun Selain dirinya Astagfirullahaladzim Husna menghala nafas panjang Kepalanya seketika terasa pusing Perutnya pun juga semakin sakit terasa Cepat-cepat Husna Mengambil obat yang diberikan dokter Dan meminumnya Namun setelah beberapa saat Rasa sakitnya malah makin menjadi Sepertinya Obat yang diberikan oleh dokter Tak berpengaruh sama sekali pada sakitnya Erangannya Terdengar hingga ke kamar sebelah Temannya yang takut Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Husna Langsung berusaha mendobrak pintu kamar Dibantu dengan petugas keamanan Saat mereka masuk Husna sudah terbaring tak sadarkan diri Di bagian celananya terdapat banyak noda darah Terima kasih Biar aku yang mengurusnya pak Ujar teman Husna pada petugas keamanan Yang masih berada di dalam kamar tersebut Saat ia terbangun Temannya itu masih duduk di sampingnya Sambil mengompres Dahi Husna Dila Iya Hus Tadi malam Kami mendengar suara aranganmu Untung ada pak Benny Yang membantu membuka paksa pintu kamu Kami menemukanmu sudah tak sadarkan diri Memang kau sakit Sakit apa Hus Kenapa Tidak pernah cerita Husna menangis yang sendukan Ia memeluk temannya itu Lalu setelah tenang Barulah ia mampu menceritakan Tentang sakit yang Ia derita Ya Allah Kenapa baru cerita sekarang Hus Bagaimana Kalau hari ini Atau besok Kau kuantar pulang saja Tidak Dil Aku Tidak mau pulang Kenapa Kenapa Husna Bukankah rumahmu adalah tempat yang paling nyaman Untukmu menjalani pengobatan Yang ada kalau aku pulang Itu akan menambahkan Lut pikiranku Mantan suamiku Pasti tiap malam datang ke rumah Aku sangat membenci laki-laki itu Dil Aku ingin tenang Hanya ingin tenang Jauh dari laki-laki bajingan itu Dila menghala nafas panjang Ia tak menyangka kehidupan rekan kerjanya itu Ternyata lebih rumit Dari masalah kehidupan yang ia alami Dari malam sampai bertemu malam lagi Dila masih berada di samping Husna Mendengarkan semua kelukesah wanita cantik itu Husna Apakah kau tidak pernah berpikir Kalau masalah yang kau hadapi sekarang Ada kena mengena dengan Hal-hal gaib Maksudmu Helaan nafas Lila Setelah aku mendengar ceritamu Husna Aku malah berpikir Kalau penyakit dan semua hal aneh Yang kau alami itu Disebabkan oleh seseorang yang Pembicaraan mereka terputus Ketika salah satu teman kerja lainnya Mengantarkan dua porsi baso Setelah menerima dua bungkus baso tersebut Dila mengambil piring dan juga sendok Untuk menyantap basonya Dila Seseorang yang Apa maksudmu tadi Tanya Husna membiarkan basonya yang masih berada di dalam bungkusan Makanlah dulu Hus Nanti Ku lanjutkan ceritanya Selesai makan Dila langsung melanjutkan Pembicaraan mereka yang terpotong tadi Husna Seseorang Yang tidak suka padamu Ataupun yang Menginginkan kamu menderita Hus Jika memang itu benar Lalu Aku rus apa Dila Bagaimana Kalau besok kau ikut aku ke rumah pamanku Maksudnya Maksudku paman angkatku Jujur Dulu Aku juga pernah mengalami hal serupa dengan yang kau alami sekarang Husna Aku disantet oleh seseorang Yang Sebelumnya pernah aku tolak Sekujur tubuhku Ditumbuhi bisul yang besar-besar Sampai di bagian lahirku ini Lanjut Dila Seraya manengada Dan menunjukkan bekas bisul Yang dulu pernah ia derita Husna menyentuh Bekas bisul itu Lubang bekas narahnya begitu besar Ya sudah Besok kita berangkat ya Kamu istirahat saja Aku akan tidur disini menemanimu Kata Dila seraya tersenyum Jangan lupa Sebelum tidur Berdoa ya Minta perlindungan pada Tuhanmu Ucap Dila lagi Kesokan harinya Kedua perempuan itu sudah bersiap untuk pergi Namun saat mereka tiba di dekat sebuah masjid Dila menghentikan langkahnya Dila menghentikan langkahnya Ini Perlengkapan untukmu beribadah Tidak usah berterima kasih Kamu beribadah dulu Nanti saja Hus Kita langsung ke rumah pamanku saja ya Mereka naik ojek Melewati jalanan beraspal tersebut Saat sampai di depan rumah paman angkat Dila Kaki Husna tiba-tiba menjadi berat Dan kepalanya juga sangat pusing Pandangannya berkunang-kunang Tubuhnya juga terasa panas dingin Kamu tidak apa-apa Hus Tanya Dila Seraya mencoba memapahnya Untuk masuk ke dalam Bruk Tubuhnya amruk Dila yang panik langsung berteriak Seorang laki-laki berusia 50 tahunan Keluar dari dalam rumah Ada apa ini nak Tanya lelaki itu Seraya berjongkok di dekat tubuh Husna Saat tangannya menyentuh kepala Husna Terasa hawa panas langsung menyengat Kelapak tangannya Astaga Ujarnya seraya menghibaskan tangannya Yang terasa panas Soni Soni Seorang perempuan berusia 20 tahunan keluar Bibirnya merah Sepertinya Ia baru saja Manginang Manginang itu mengunyah sirih Kapur Gambir Dan pinang ya teman-teman Cepat bantu Dila Membawa perempuan ini masuk ke dalam Tanpa membantah Mereka mengangkat tubuh Husna Untuk dibawa masuk ke dalam rumah Husna Dibaringkan di tengah-tengah rumah Dengan diselinguti kain panjang Bermotif Kalau disini disebut Bahalai Atau di sebagian daerah ponakan-penakan om itu disebut Jarik ya Sebelum Husna tersadar Dila sudah terlebih dulu menceritakan apa yang dialami oleh temannya itu Hingga ponis mengidap kanker cervix Oleh dokter Mantan Suaminya Yang membuat temanmu ini sakit Nanti malam Akan aku bersihkan dulu badannya Kita keluarkan apa yang sudah berada Di dalam tubuhnya Agar nanti bisa diberi penghelat Atau pagar gaib Seperti kau dulu Dila Iya mang Saya berharap Berharap sekali Kalau Sahabat saya ini Bisa sembuh Dan kalau bisa Kembalikan saja penyakit itu pada yang mengirimnya Ujar Dila sedikit geram Saat mengatakan kalimat yang terakhir Paman angkat Dila itu tertawa seraya mengusap-usap kepala Dila Saat Husna mulai siuman Dila langsung menahannya untuk bangun Kepala ku Pusing sekali Dila Kau akan baik-baik saja Husna Malam ini pamanku Akan mencoba mengobati kamu Kau istirahat saja Karena nanti malam Akan memakan banyak waktu dalam setiap prosesnya Ucap Dila Menjelang maghrib Paman angkat Dila Menyuruhnya untuk minum segelas air Tanpa ragu Husna meminum air tersebut Sampai tak bersisa Namun beberapa saat setelahnya Perut Husna bagaikan terbakar Ia mengerang-gerang kesakitan Bahkan lengan Dila terluka Karena terkena kuku Husna Hingga ketika Ketika gumbalan Darah panas berwarna hitam Kemerah-merahan keluar Barulah perut Husna terasa lega Setelah Dila Membersihkan badan Husna Darah itu ditampung oleh si Paman Dipungkus dengan daun Lalu dibuang Ke sungai Setelahnya si Paman Menempelkan tangannya ke Dayi Husna Bagaimana rasanya Dingin sekali Paman Ucap Husna Sang Paman menghala nafas panjang Lalu ia meletakkan sebiji kelapa Di atas perut Husna Mulutnya terlihat Membacakan sesuatu Entah apa Tak ada yang mendengarnya Tiba-tiba Husna kembali mengerang Kepalanya terasa sangat sakit Seperti dipukul dengan palu Ambilkan bawang tunggal Dan jeruk nipis itu Dila Sesaat setelah bawang tunggal Diusapkan ke kepala Husna Dari mulutnya mengeluarkan darah Muntahkan Sesuatu yang menggeliat-geliat Keluar dari mulutnya Seekor lintah berwarna hijau Atau yang kami sebut disini Limanju Atau Halimanjau Dengan ukuran yang cukup besar Keluar dari mulut Husna Ia begitu jijik Ketika menyadari benda itu adalah Lintah Kalau masih ada yang mengganjal Muntahkan saja Jangan ditahan Husna Ujar Sang Paman ketika melihat Husna Mengelap mulutnya dengan tangan Sudah Tidak ada lagi rasa ingin muntahnya Jawab Husna pelan Setelah itu Sang Paman langsung Menyodorkan air putih Untuk diminumkan pada Husna Husna terlihat ragu untuk meminumnya Tidak seperti di awal tadi Jangan ragu Bendak si Paman Dengan tangan gemetar Husna mengambil air tersebut Lalu meminumnya Sisakan sedikit Setelah itu si Paman Menuangkan sedikit air tersebut Ke atas ubun-ubun Husna Lalu mencipratkannya Pada wajah Bagaimana rasanya Dingin Pakai ini Dan ikuti aku keluar Dengan dibantu Dila Husna mengganti bahala Yang ia gunakan dengan sarung Lalu mereka berjalan keluar rumah Menuju sungai Di sana Ternyata Ternyata Mereka sudah ditunggu Di jambahan tersebut Sudah ada empat bambu Yang dirilitkan Kain hitam Antara satu dan yang lainnya Membentuk ruangan kecil Namun Husna Tidak disuruh Masuk ke dalamnya Karena kata si Paman Itu adalah proses akhir Yaitu Penghelat Saat gayungan pertama Jatuh di kepalanya Husna merasakan dingin Yang teramat sangat Tubuhnya Sampai-sampai Dibuat menggigil Namun ketika Dilanjut gayungan Kedua dan ketiga Tubuhnya sudah Terasa sangat nyaman Segar Dan enteng Lalu setelah itu Husna diminta Masuk ke dalam Ruangan kain hitam tadi Diikuti dengan si Paman Gayungan pertama Kembali mengguyur Kepala hingga tubuhnya Setelah gayungan ketiga Si Paman keluar Lalu melemparkan Sebuah telur ayam Ketengah sungai Lepaskan sarungmu Lalu buang Tanpa melihatnya Hujar si Paman Sebelum pergi Husna berusaha Membuangnya Tanpa melihat Sarung tersebut lagi Lalu Mereka berduapun Kembali ke rumah Si Paman Angkat Dila Bagaimana rasanya Hus? Tanya Dila Rasanya segar Aku Tak merasakan Apa-apa lagi Yang mengganggu Kudil Dila tersenyum Sesampainya Di rumah si Paman Husna diberikan Sebuah pisau besar Ia disuruh Membelah kelapa Yang sebelumnya Sempat ditaruh Di atas perutnya Husna berusaha Membukanya Meski hasilnya Tidaklah sebagus Yang dibayangkan Namun ketika Kelapa Benar-benar terbelah Husna Merasakan Bayangan Seseorang Wajah mantan Suaminya terlihat Dengan sangat jelas Siapa yang Kau lihat Husna Roy Mantan suamiku Paman Sudah Kuduga Pelakunya Pasti Laki-laki Sialan Itu Ujar Dila Husna Menatap Si Paman Untuk meminta Jawaban Yang membuatmu Seperti ini Adalah Mantan Suamimu Itu Sendiri Dia ingin Kembali Memilikimu Tetapi Dengan Cara Yang Salah Kalau Kau Mau Menikah Lagi Dengannya Penyakitmu Itu Akan Sembuh Namun Karena Kau Tidak Mau Makanya Sakitmu Semakin Parah Tapi Sekarang Atas Izin Tuhan Kau Sudah Sembuh Dan Satu Hal Lagi Apapun Agamamu Jangan Pernah Lupa Untuk Beribadah Ujar Sipaman Husna Sangat Berterima kasih Pada Lelaki Berusia 50 Tahunan Tersebut Saat Husna Dan Dila Ingin Beristirahat Sang Paman Memberikan Sebuah Botol Kecil Berisi Sesuatu Seperti Minyak Bukan Apa Apa Ini Hanya Untuk Pegangan Nanti Campurkan Dengan Air Siramkan Di Lumah Yang Melupakan Tempat Asal Kau Terkena Sakit Satu Hal Yang Perlu Kau Ingat Jangan Lupa Menyiramkan Air Campuran Minyak Ini Pada Rumah Karena Lawan Yang Kita Hadapi Tidak Hanya Satu Atau Dua Orang Saja Jadi Tidak Cukup Hanya Dengan Satu Dua Penghelat Ujar Sipaman Husna Menganggup Ia Menyimpan Botol Kecil Tersebut Kedalam Wadah Mukenaya Lalu Mereka Pun Disuruh Beristirahat Husna Tidur Sangat Nyenyak Hingga Pagi Bahkan Dila Pun Tidak Enak Kalau Harus Mengganggu Tidur Sahabatnya Tersebut Alhasil Mereka Pulang Setelah Jam Menunjukkan Pukul 12 Siang Dan Dila Terpaksa Harus Bolos Bekerja Aku Pulang Pulang Dulu Ya Dil Mau Ke Rumah Ujar Husna Iya Hus Andai Besok Aku Tidak Bekerja Aku Akan Menemani Pulang Maaf Ya Hus Aku Tidak Bisa Menemani Pulang Ke Rumah Ucap Dila Saat Mereka Akan Berpisah Tidak Mengapa Dil Kau Sudah Sangat Membantuku Aku Malah Tidak Enak Kalau Selalu Merepotkan Tidak Ada Yang Direpotkan Hus Aku Tulus Membantumu Karena Kita Sama Sama Wanita Terlebih Lagi Kau Adalah Teman Terbaikku Ucap Bila Tersenyum Manis Husna Pun Pulang Dengan Menaiki Taksi Lain Ia Sampai Di Rumahnya Sudah Menjelang Malam Orang Tuanya Kaget Dengan Kedatangan Husna Bagaimana Hasil Dokter Hus Mak Aku Tidak Sakit Aku Sudah Sembuh Mak Roy Berkali-kali Ke rumah Ia Menanyakan Alamatmu Kata Ibu Dan Husna Pun Diam Saja Ibu Tidak Memberikan Alamatmu Pada Roy Nak Karena Kami Takut Kalau Kau Bertemu Dengan Nya Lagi Kau Pasti Akan Kembali Disiksa Ibu Ibu Mengatakan Kalau Kau Sekarang Sudah Mulai Membangkang Dan Kabur Dari Rumah Dengan Begitu Roy Tidak Akan Menyakiti Kamu Maafkan Ibumu Ini Husna Ucap Ibunya Husna Menarik Nafas Panjang Lalu Tersenyum Dan Menganggup Aku Mengerti Katanya Lalu Berjalan Kara Dapur Malam Itu Juga Dengan Ditemani Oleh Ibunya Dia Menyiramkan Air Pada Rumahnya Seperti Apa Yang Sudah Disuruh Oleh Sang Paman Angkat Dila Sebelumnya Semalaman Ia Tertidur Pulas Di Kamarnya Tak Ada Kejadian Aneh Lagi Atau Apapun Hal Semacamnya Semenjak Kejadian Yang Pernah Menimpanya Dan Sakit Yang Pernah Ia Derita Kini Husna Sudah Bisa Menjalani Kehidupannya Dengan Tenang Ia Sudah Sudah Dipertemukan Kembali Dengan Jodohnya Yang Sempat Terpisah Silo Dan Husna Sudah Resmi Bertunangan Silo Mendatangi Husna Ketempat Kerjanya Dan Melamar Husna Di Hadapan Semua Teman Teman Husna Termasuk Dila Wajah Dila Terlihat Sangat Senang Melihat Sahabatnya Yang Sudah Bisa Bersatu Kembali Dengan Laki Laki Yang Ia Cintai Selamat Ya Hus Jangan Lupa Nanti Kita Besanan Ya Bisik Dila Yang Langsung Ditanggapi Cubitan Oleh Husna Au Ring Dila Sambil Tertawa Sementara Itu Roy Roy Sudah Tak Pernah Terdengar Kabarnya Lagi Saat Undangan Disebar Pun Roy Tidak Pernah Terlihat Entah Apa Yang Terjadi Padanya Tapi Husna Sama Sekali Tidak Peduli Karena Dengan Ketidak Ada Roy Membuat Husna Lebih Bahagia Selesai Untuk Teman Teman Yang Prengan Memberikan Donasi Kepada Om Ras 12 Kursa Bisa Di Nomor Yang Nanti Akan Saya Sediain Di Deskripsi Atau Bisa Disini Ada Di Subtitle Atau Bisa Melalui Bank BRI Atas Nama Ruby Sugara Nomornya Bisa Terlihat Disitu Dan Terima Kasih Buat Om Ras Saya Bawain Kisah Ini Dan Tentunya Terima Terima Sampai Jumpa Di Kisah Lain Wass Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebentar lagi Lebaran Sampai Jumpa Ketagi Waktas Sejarah Sampai Terima kasih telah menonton